Intro Intro Oke selanjutnya kita lagi bareng Kepala SMA Negeri 1 Menjaya Dengan siapa nih Pak? Pak Agus Oke kita lagi bareng Bapak Agus Pak boleh dong pesannya buat kakak-kakak Kelas 12 apa nih? Untuk anak-anak kelas 12 Yang baru diwisuda Harus kita kejar cita-cita kalian Mimpi kalian pantang menyerah Selesai Oke terima kasih Pak Agus Saya yakin anak-anak bisa sukses semua nanti Amin Terima kasih Pak Oke selanjutnya ini kita main ke depan ya Ini ada mas-masnya Boleh perkenalkan dulu mas namanya siapa? Perkenalkan nama saya Hisham Ibuturahman Yang tadi dipanggil Hisham Sampingnya siapa mas? Mas Radityo Dewantrop Panggil aja Radityo Dewantrop Oke mas kita mau tanya nih Kesannya selama sekolah di SMA Negeri 1 Menjaya apa mas? Gimana ya kesannya tuh kayak Benar-benar dapat pengalaman banyak sih Mungkin dari temen-temen Terus dari ekstra Atau mungkin kegiatan-kegiatan lain Terus ya selama di SMA 1 sih Seru-seru aja sih temen-temennya Seru Terus kalau di masnya? Kesan yang mana dulu nih Mulai dari mungkin pelajarannya Mungkin ya kita dapat experience baru ya Mestinya mulai dari ekstra Terus mungkin kayak Mungkin ada kendala juga Yang tahun sebelum ini kan Kita juga ada kendala COVID tuh Jadinya kayak kurang Mulai pembelajaran agak terkendala Terus interaksi sama temen juga agak kurang Tapi overall juga enak Juga pembelajaran experience nya juga dapet Oke itu tadi terkait kesannya Terus pesannya buat kelas 10-11 apa nih mas? Buat adik-adik kelasnya? Buat adik-adik kelas ya semangat terus Pokoknya gak boleh nyanyain masa-masa SMA Terus kalau bisa harus produktif Harus ikut-ikut Gimana ya kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar sekolah Atau enggak lomba-lomba Itu nanti bakal berguna banget sih Buat kalian Mungkin dari segi skill Terus nanti buat kedepannya Buat masuk kuliah itu juga bagus banget Cari pengalaman paling banyak pokoknya Intinya itu Biar nanti kedepannya itu udah gak kaget gitu loh Mulai dari belajar Kayak mungkin kalau ada lomba Bisa ikut-ikut gitu Jangan pasif aja penting gitu Kalau ada presentasi ya ikut lah Mulai lebih aktif dari kegiatan Ekstra kulikuler Pelajaran Terus sama lainnya Oke Kalau pengalaman yang gak terlupain Selama sekolah di SMA Negeri 1 Menceng apa nih mas? Kenangan yang mana sih ini? Kenangan yang bagus Apa yang buruk? Oke satu-satu dulu Dari yang baik dulu ya mas? Ya dari yang baik dulu ya mungkin Dulu pas ikut lomba itu Terus yang dimana Aku gak ngira ya Kayak bakal menang Terus kernyata kan menang Padahal aku sebelumnya tuh kayak Bener-bener males Semang ikut lomba itu Terus disuruh dipaksa sama kakaknya Terus akhirnya ikut itu Dan Alhamdulillah Alhamdulillahnya menang Ada rezeki nya ya Pak Alhamdulillah Kalau yang baik nih Kan dari anak kir nih Dari salam anak kir Ekstra kulikuler kir ya nih Kan kayak ekstra kulikuler Tes gitu Tes kayak eksperimen Terus kita ada study tour juga pastinya Sekolah ada study tour Paling asiknya itu kir Salam anak kir Oke kalau pengalaman yang Pengalaman yang buruknya nih apa mes Paling buruk Kalau dari aku apa ya Mungkin telat sih dulu Pernah telat gitu Terus? Tapi ya gimana ya Dari telat itu aku aja Aku aja kayak ngerasa Oh hal ini tuh Ada serunya juga Kan pas itu kan disuruh Kayak nulis Asma Lusna Ada tiga kali juga itu Tapi ya disitu juga ada Nyeselnya juga sih Jadi kayak ada Gimana ya berbagai hikmah gitu loh Dalam tukang telat Oke Tukang telat Sekali ya Telat Telat-telat gak pernah ya Alhamdulillah tuh Paling pengalaman buruk Kena potong rambut sama Bu Sulis itu Dicariin Umum itu Waktu pengambilan rapot Dikena potong Bu Sulis Sudah pengalaman paling Gak terlupakan deh itu Bener Oke mas terima kasih ya Udah mau gagu-gagu nih Sukses selalu Selanjutnya Ini ada dari kelas 12 lagi Siapaan mas Boleh kenalan dulu namanya Nama saya Canif Adli Mas Canif namanya Kita mau gangguin nih mas Kita mau tanya-tanya Gimana sih kesannya Selama sekolah Hampir tiga tahun Di SMA Negeri 1 Menjayan Kesannya tuh Sangat-sangat berkesan sekali sih Banyak pengalaman yang Dapat saya ambil disini Pengalaman dari OCS Dari kelas Dari semua organisasi Di SMA 1 Menjayan ini Terutama pada saat Bapak Kepala Sekolah Yang baru masuk di SMA 1 itu Malah tambah Apa ya Banyak lagi Experience Nah terus Kalau pengalaman Yang gak bisa dilupain Selama sekolah di SMA Negeri 1 Menjayan Apa mas? Pengalaman yang gak bisa Dilupain Alhamdulillah Waktu itu Dapat penghargaan Dari SMA Dari acara OCS Yaitu SMA Award Dapat Sesuai Berwirausaha Nah terus Kalau pengalaman Yang gak bisa Dilupain Atau hal terkonyol Yang pernah dilakuin Selama SMA Apa nih mas? Hal terkonyol Saya orangnya Setiap hari konyol Jadi semuanya Gak bisa dilupain Konyolnya Sama-sama konyol Setiap hari konyol Jadi terkenang Selama 3 tahunnya Dan yang terakhir Pesan buat adik Kelas 10 dan 11 Apa nih mas? Pesan dari Saya Untuk kelas 10 ya Seng tenang-anak Sampai Getun yang guri Udah itu aja Semangat Untuk semuanya Semangat Terima kasih mas Chani Oke guys Selanjutnya ini Ada juga mas-mas Kelas 12 Kita perkenalan dulu ya Namanya siapa mas? Sama saya Valika Roseneri RC Febrian Satunya Muhammad Sirdiksen Maaf gak gue nih mas Sebelumnya Saya mau tanya nih Pesan sama kesannya Selama sekolah Hampir 3 tahun Diasa sama Andi Gris Satu mencayain Apa mas? Ya cukup menyenangkan Walaupun kadang mendidik Dan mendadak Satunya mas? Misalnya Tetap seru Walaupun Daring Oke Kalau pengalaman Dia gak bisa Dilupain selama sekolah Diasa sama Andi Gris Satu mencayain Apa mas? Daring selama 2 tahun Oke Sama pokoknya Daring Terus pengalaman terkonyol Yang pernah dialami mas-masnya Apa nih? Pengalaman apa? Pengalaman terkonyol Pengalaman terkonyol itu Datang terlambat Terus disulun list Asma Lusna di depan Satunya mas? Pengalaman terkonyol Waktu ekstra Apa itu? Waktu mau lomba Mendadak semua sakit Bener bener Konyol ya Gila karet banget Terima kasih ya mas atas Waktunya Sukses selalu Oke guys Selanjutnya Kita lagi berok Sama siapa nih Boleh kenalan sebentar Namanya Mbak Jihan Namanya Mbak Jihan teman-teman Kita mau tanya nih Mbak Jihan Kesannya Selama sekolah di SMA Degri 1 macamnya nih apa nih Mbak? Utamanya tuh pengalaman baru ya Dari Apalagi kalau Saya tuh Jujur aja dari minoritas Dan disini tuh kebanyakan tuh Anak SMP 1 Jadi tuh agak Kita tuh harus menyesuaikan gitu loh Untuk pergaulannya Kalau aku sih gitu Terus Pengalaman yang gak bisa dilupain Selama sekolah disini Of course ya Kalau saya tuh OSN ya Sekarang namanya apa sih? KSN ya? KSN apa ya? Ya First time aku ikut KSN di SMA Dan langsung ke nasional Setelah coba 2 tahun itu Itu pengalaman yang incredible banget Buat saya sih Keren banget Kalau boleh tau Di bidang apa sih Mbak? Di bidang ekonomi Dan boleh juga nih Buat teman-teman di luar sana Yang gak tau Mbak Jihan ini KSN mendapat juara berapa sih Mbak? Kalau di tingkat kapalatan Saya juara 2 Terus di provinsinya Finalis Terus abis itu langsung ke nasional Sayangnya gak dapet apa-apa sih Beset aja Gila keren banget ya perjuangannya Terus pesannya Buat adik-adik kelas 10-11 Apa nih Mbak Jihan? Kalau saya sih besannya semangat aja Tetap semangat terus Jangan ragu Kalau mau melangkah gitu Intinya kalau kalian tuh Udah passionnya disini Tekunin aja passionnya Jangan sampai kalian tuh jenuh Ya jenuh boleh Tapi tuh jangan lama-lama banget Kalau udah agak long gitu Langsung aja kejar terus Soalnya tuh kesempatan tuh gak datang 2 kali Gitu aja Terus Mbak pengalaman terkonyol Selama sekolah di SMA apa nih Mbak? Jatuh dari motor Pas waktu parkir itu Ada orang di tengah jalan gitu kan Jalan parkir yang belakang Pas belum dibangun itu Terus itu kan ada Saya tuh udah berubah pulang gitu Itu sih Dia tuh malah parkir Di tengah situ Terus aku jatuh gitu Di depan banyak orang Pas pulang Ponyol banget gue Gila pasti gak terlupakan Happy graduation Mbak Jihan Sukses selalu ke depannya Kita lagi bareng sama siapa nih Sama Selfie Mbak Selfie BTW Mbak Selfie ini Ketua Panitia Kegiatan Purnasiswa Dan juga pembuatan buku tahunan siswa Dari perwakilan kelas 12 teman-teman Nah kita mau tanya nih Mbak Fy Terkait kesannya Selama sekolah di SMA Neklis Satu Mejian itu apa? Kesannya itu Happy sih Seru Tapi kita ada kepotong beberapa tahun Kita gak masuk secara offline Kita online Tapi kita nikmati aja Adanya Adanya pandemi itu Kita nikmati aja Di rumah kita jaga kesehatan Dan lain-lain Tapi kita waktu ada Berita masuk itu Kita seneng banget Bisa ketemu sama teman-teman lainnya Oke Kalau pengalaman yang gak terlupain Selama sekolah SMA Apa nih Mbak? Yang gak terlupain Yang pertama Aku bisa masuk oses Yang kedua Aku bisa jadi ketua panitia Dari buku tahunan itu Menurutku sesuatu yang Bangga banget Menurut aku Mimpin Beberapa Setiga ratus teman itu Kan susah Jadi buat pengalaman Buat aku Semakin Bertanggung jawab Dan amanah juga Terus Terus Pengalaman terkonyol Selama sekolah Di SMA Apa nih Mbak Fy Kalau boleh tahu? Pengalaman terkonyol itu Sebenarnya itu Aku pernah telat Tapi aku bilang Ini gak ada acara oses Jadi Bisa masuk Tapi gak telat banget Enggak cuma Gerbangnya mau ditutup Gitu aja sih Yang paling konyol Menurutku Berani kayak gitu Terus Pesan terakhir Buat kelas Ada di kelas Sepuluh dan sebelas Apa nih Mbak Fy Tetap belajar rajin Tetap jaga Sopan santun Tetap jaga Wibawa Untuk semansa Kita rawat Fasilitas yang udah Dikasih sama sekolah Tetap dirawat Agar umurnya panjang Kita juga bisa Pembangunan Lebih-lebih Lagi Biar sekolah kita Makin jos Oke Terima kasih Mbak Fy Happy graduation Sukses selalu Oke guys Kita lagi bareng Bapak kelas 12 nih Boleh kenalan Bapak satu-satu dong Namanya Nabila Dias Dari 12 Sipasatu Aku Nova Putri Dari kelas 12 Sipasatu Aku Iyun 12 Sipasatu juga Oke Mbak Kita mau tanya-tanya nih Kesannya selama sekolah Di SMA Negeri 1 Menjain apa aja nih Mbak Boleh dong Satu-satu share pengalamannya Ya Mulai dari kesan Suka Duka Terus Dapat Dih ya misalnya Tapi ya Walaupun gak sampai Selesai juga Tapi ya Punya juga sih Kesannya kayak Membuat kita kayak Banyak pengalaman juga Di sekolah Yang belum pernah Kita dapetin Oke Dari Mbak Nova gimana nih Sekolah di SMA Sekolah itu Komplikatif banget ya Kita tuh Ya Saya disini banyak belajar Ilmu Terus bisa eksplor Kemampuan saya tuh Sebebas mungkin itu loh Jadi Ya itu Seru banget di SMA Jadi Kita lulus juga Ya Alhamdulillah Gak cepat corona Oh Alhamdulillah Sudah gitu Oke terakhir Dari Mbak Yuyo Gimana nih Dari aku bersyukur banget sih Bisa keterima disini Kenal sama temen-temen Yang mungkin Jauh dari circle pertemananku Disana Karena disini pun Juga Gak zonasi Terus Ya gimana ya Ada enak sama Gak enaknya juga sih Antara online dan offline Tapi Pengalaman Alhamdulillah Bisa dapet Rasain offline Gimana Online Gimana Sampai tidur Cuman berapa jam Karena tugas yang Tumpuk dan Pesannya dari kita Semangat buat Adik-adiknya Nanti ke depannya Disiapin mulai sekarang Jangan sampai nyesel Kayak kita-kita yang Terlalu menyantai Dari kelas 10 Ya Semangat Selalu berdoa Dan yakinlah Kalau jarul langit itu ada Ya semangat ya Adik-adik semuanya Oke Terus Karena buat Oh si Sasakerta juga Ya Lebih Semangat lagi Terus terima kasih Buat pengabdiannya Untuk semansa Semoga lebih Maju lagi ke depannya Amin Amin Terima kasih Mbak Big Graduation Sukses ke depannya Bye Oke teman teman Kita kali ini lagi bareng Sama mas siapa Habib Oke kita Bareng mas Habib Oke Mas kesannya nih Selama sekolah di SMA Negeri 1 Penjayaan apa nih mas Kesan saya Selama sekolah di SMA Negeri 1 Saya itu Bisa Diberi pengalaman Baik pengalaman Di pelajaran Maupun di Skillnya Oke Kalau boleh tahu nih Dengar-dengar Mas Habib dulu Pernah berjabat Jadi ketua umum nih mas Bener apa gak sih Ya betul sekali Mabal berapa Mabal 56 Mabal 56 Oke jadi For your information Mas Habib ini Dulu jadi ketua umum Di Mabal 56 Terus mas Pengalaman yang gak terlupakan Selama bersekolah Di SMA ini apa sih mas Yang pastinya Saya pengalaman yang tak terlupakan Itu pengalaman Menjadi ketua osis Di SMA Saya demikian Gila Keren banget ya teman teman Terus pengalaman terkonyol Yang pernah dialami Apa nih mas Kalau yang terkonyol Masih Oh anu Terkonyol saya ya Waktu kerja Di situ Saya lompat dari masjid Kepleset Di depan UKS Sakitnya Mantap Malu ya juga Lepas pasti Pol Malu nya pol Oke terakhir Pesannya Buat adik-adik kelas 10 dan 11 Apa nih Pesan untuk adik-adik kelas Tetap semangat untuk belajar Beranilah berhenti Dan Lailah celan kita Semoga sukses Amin Happy graduation mas Zabib Sukses selalu See you Teman selanjutnya kita lagi bareng dari teman-teman SKS Boleh dong kenalan namanya siapa nih Iya namanya Kedeta Lanjut sampingnya siapa Sini Umi Umi Hai Namaku Dela Ayu Lanjutnya Elsa Dan terakhir Hanifa Oke kita mau tanya-tanya nih Kesannya selama bersekolah di SMA Negeri 1 Mejayan Khususnya menampus sekolah selama 2 tahun apa nih Boleh dong perwakilannya Mungkin Mengesankan Mungkin cukup berat untuk dijalani Tetapi Mau tidak mau Kita tetap harus menjalani 2 tahun itu Karena sudah menjadi pilihan Dan kita harus menerima resiko kedepannya Di balik Berat yang kita jalani itu Terdapat berbagai pelajaran Dan berbagai kebaikan Yang kita dapat selama Menjadi siswa SKS Oke Pesannya nih buat teman-teman Semua apa nih Pesannya untuk teman-teman Kedepannya Semangat belajarnya Fokus pada Cita-cita yang diimpikan Dan Jangan putus berdoa dan berusaha Oke Terima kasih Happy graduation Happy graduation See you Oke guys Selanjutnya kita lagi bareng Tunjung Oke For your information Buat teman-teman di luar sana Dan juga sobat semangat semua Jadi Tunjung ini Lolos SNMPTN Di universitas apa? Elang gak? Kalau boleh tau Prodinya? Kedokteran Gila Keren banget ya Teman-teman Kalau boleh tau juga nih Kesannya selama bersekolah Di SMA Negeri 1 Teman-teman di luar sana Apa nih? Tentunya Seru sih Soalnya kan Abilnya juga gak Kayak biasanya Terus adrenalinnya Tertantang Pokoknya Oke Denger di luar juga Nempuh Dua tahun nih ya Atau SKS Bener? Iya Bener Oke keren banget Dua tahun Lolos SNMPTN Gila Terus pesannya nih Buat teman-teman di luar sana Apa nih? Pesannya apa ya? Semangat aja belajar Semangat sekolah Dan semangat siapin UTBK Karena kalau gak bakal Ngetar-ketir Kayak saya sendiri Oke Semangat Happy graduation tunjuk Sukses selalu Oke teman-teman Kita selanjutnya Barang siapa nih? Muhammad Iqlal Dwi Prasya Yang biasa dipanggil Iqlal Oke Kita lagi barang sama Mas Iqlal Mas Iqlal kita boleh tau gak nih Kesannya selama bersekolah Di SMA Negeri 1 Menjain Apa aja nih mas? Kesan saya Selama di sekolah SMA Negeri 1 Menjain Tentunya merasa senang Dan bahagia Dan bisa bersyukur Bisa mendapatkan teman-teman Yang baik hati Serta guru-guru yang sudah mendidik saya Dari 0 hingga saat ini Oke Terus Pengalaman yang gak pernah dilupain Sama Mas Iqlal Apa nih mas? Anu itu Alhamdulillah Saya bisa mendapatkan penghargaan KSN Sehingga saya bisa Membagakan SMA Negeri 1 Menjain Di tingkat Kabupaten Bidang apa sih mas? Kan gak tau nih teman-teman Di luar sauna Bidang yang paling Difavoritkan semua kalangan ya Matematika Oke Waktu hati tadi guys Kalau boleh tau Dapat juara berapa Di tingkat Kabupaten Dan juga dengar-dengar Sampai tingkat provisi ya mas? Ya Untuk tingkat Kabupaten Alhamdulillah Bisa mendapatkan juara pertama Namun untuk tingkat provisi Hanya sebagai peserta saja Tapi keren banget nih teman-teman Terus mas Pengalaman terkonyol Selama masa SMA Apa nih mas? Itu Pengalaman terkonyol saya itu Ketika saya disuruh nyani Padahal kan saya Gak bisa bahkan nyani ya Suara itu Pales Gitu Yang Konyol-konyol Oke Terakhir Pesannya Buat adik-adik kelas 10-11 Apa nih mas? Pesan saya untuk adik kelas Semangat terus Dan Tetap Semangat dan tidak putus asa Untuk menggapai cita-cita Setinggalan Karena Kesusahatan itu Dari kita sendiri Terima kasih Oke Terima kasih mas iklan Happy graduation Sukses selalu See you Oke teman-teman Selanjutnya Kita lagi bareng sama Sama Kak Bizi Selanjutnya Kak Gilang Oke Kita mau tanya-tanya nih Kesannya Selama bersekolah Di SMA Negeri Satu Menjayan Apa aja nih mas? Kesan saya ini sangat Berarti bagi saya Tiga tahun saya disini Ditempa Dididik Dan dilatih Menjadi seorang Pemimpin bangsa Dilatih Mencari jati diri saya Sebenarnya itu siapa? Pesan saya Semoga Kalian semua Para alumni Dan para calon Keluarga besar SMA Satu Menjayan Menjadi Pemimpin yang baik Bagi Nusa Bangsa Dan negara Amin Kalau dari mas Gilang sendiri Apa nih kesannya mas? Ikut mas Bizi Wah? Ikut mas Bizi aja Oh samain aja mas? Enggak ada yang beda nih mas? Enggak ada Oke Mungkin untuk Acara ini Kesannya Apa? Kesan kami Kesan aku Khusus aku Itu kayak Ya excited banget lah Soalnya Selama beberapa tahun ini kan Enggak ada yang Apa namanya Perpisahan Jadi Tadi waktu aku post Foto perpisahan Kayak Ke alumni itu Kayak Ya Apa ingin Soalnya dulu kan Enggak ada Cuma ya Kalau sekarang itu Ya alhamdulillah banget Tahun ini Bisa diadakan Khususnya Untuk angkatan kita Untuk angkatan kami Oke nih mas Pengalaman yang Enggak terlupain Atau hal terkonyal Selama waktu SMA Apa nih mas? Yang kan berkesan itu Ya Alhamdulillah Bisa ikut organisasi Seperti Osi Sansekerta Terus MPK juga ikut Terus juga nemuin Keluarga disini Yaitu juga Pramuka Royce Dan teman-teman Sefrekuensi saya Gila mas Wisi Ini aktif banget ya guys Dari organisasinya Kalau untuk hal konyol Mungkin Banyak Soalnya kan Kita dulu SMP SMP saya dulu Jujur Dekatnya sawah-sawah Ya di desa lah Cuma sekarang Di Semansa Khususnya Semana Negeri Satu Menjayaan ini Kayak Apa ya Kayak ada Aura-aura kota lah Sekarang ya Alhamdulillah Udah ngikut jaman Oke Terakhir nih Pesannya buat anda Di kelas 10-11 Apa nih mas? Ya pesannya Jangan lupa belajar Kalian ini disini Ditempat di sekolah Terbaik Sekabupaten Majun Tunjukkan Bahwa kalian Pantas menjadi Keluarga besar SMA N1 Menjayaan Gila Kalau dari mas Gilang sendiri Apa nih? Tetap ambis Dan punya pikiran Bahwa sukses itu Tidak harus bareng-bareng Selanjutnya Banyak kenalan nih mas Nama siapa? Nama saya Maha Esa Agung Sejati Dari 1241 Oke mas Maha Esa Kita mau tanya-tanya nih Kesannya selama sekolah Di SMA Negeri Satu Menjayaan Apa nih mas? Kesannya itu asik Penuh tantangan Dan disini saya mendapatkan Banyak sekali pengalaman Yang terutama saya sendiri Juga sebagai pengurus osis Dan saya juga berterima kasih Kepada pengurus osis Yang hari ini Telah memberikan Yang terbaik Bagi kita Kakak-kak Kelas 12 Terima kasih Untuk pengurus osis Sama-sama mas Terus Pengalaman yang gak terlupakan Selama sekolah Di SMA Negeri Satu Menjayaan Apa nih mas? Pengalaman yang tidak terlupakan Itu saat Menjawab sebagai pengurus osis Sudah Boleh dong di-share Jawabatannya apa nih Dulu di pengurusan osis Jawabatan saya Jawabatan saya sebagai Ketua dua Keren banget nih mas Baisa Terus terakhir Pesan untuk adik-adik Kelas 10 dan 11 Apa nih mas? Pesan saya Terus semangat Jangan pantang menyerah Terus Kerjakan semua tugas-tugas Yang diberikan oleh guru Supaya kalian Bisa mendapatkan yang baik Terus jangan lupa juga mematuhi Semua perkataan Bapak Ibu Guru Dengan baik Terakhir nih mas Pengalaman terkonyol Yang pernah dialami sendiri Itu apa sih mas? Pengalaman terkonyol Kok ya? Gak ada sih kayaknya Gak ada Berarti mas Baisa ini Termasuk Baik-baik aja Main amat Oke mas Baisa Happy graduation Oke guys selanjutnya Ini kita lagi bareng Sama siapa nih mas? Sama Kak Ananda Terus Terus Bayu Pratis Tianto Aditya Nugi Pratama Di Nenur Halimah Gak kerasa sudah Tiga tahun ini Kita bersama Dasarnya kita berpisah Dan Melanjutkan cita-cita kita Dan Mas Nugi Jadi Sekolah di SMA Negeri Satu Mejan Itu sangat seru Seru yang pertama Terus yang kedua itu Guru-gurunya asik Kayak gimana ya Kayak friendly gitu Jadi tidak ada Gimana Tidak terlalu Sungkan gitu lah Tidak terlalu kaku Jadi Pembelajarannya itu Seru Seru lah Kok Dini juga berkompeten Dan Supportif Seperti teman lah Sama muridnya itu Oke Kalau menurut saya Saya bersyukur sekali Bersyukur sekali Alhamdulillah Bisa bersyukur lagi disini Karena mempunyai teman-teman Yang berprestasi Kemudian ya Teman-temannya itu Asik-asik semuanya Guru-gurunya Juga humble Terus Jadi Merasa sahabat Antara guru Sama siswanya Terus sekarang nih Mas Ba Pengalaman yang Gak bisa dilupain Selama sekolah disini Ya itu Pas masa pandemi Wow corona ya Mas ya Oke Sama Mas Ba Itu minusnya pandemi itu Kita sudah Susah berinteraksi Dengan guru gitu loh Kan Apa-apa itu daring Murid itu kan Hanya dikasih powerpoint Dan tidak ada Pembelajaran tatap muka Nah itu membuat kita Pembelajaran itu Gimana ya Agak Gak begitu paham Jadi kalau Waktu Masuk pertama itu Teman-teman itu Ada yang bingung gitu Itu gimana Gimana soalnya Kalau pembelajaran daring Itu menurut saya Sama teman itu Kurang efektif lah Sama sekali Ya makanya Pembelajaran offline ini Sangat membantu kami Dalam proses belajar-mengajar Oke Terus Pengalaman terkonyol Yang pernah dialami Apa nih Boleh dong Satu-satu Kalau saya Pengalaman terkonyol Ya sama Bayu ini Apa itu Waktu upacara 17 Agustus Tidak di sekolah Malah bolos Upacara di puncak gunung Ya itu sih Akhirnya kita dipanggil ke depan Dan suruh membuat surat penyataan Dan itu gak boleh dituruh ya Kita harus Saat peraturan Kalau saya gak ada Karena saya anak baik-baik Cuma anak laki-laki ini aja Yang bandel Oke terakhir Pesannya buat adik-adik kelas 10-11 Apa nih Pesan-pesan Pesan Pengalaman konyol Kalau saya gak ada Ini kan saya satu kelas Sama Dina Temannya itu baik-baik Ya ini besti sekali X1 X IPA 5 Sampai XII IPA 5 Kalau saya 10 IPA 6 Sampai 12 IPA 6 Sama Nugi Oke Ini besti saya Mantap Sama itu teman saya Shooting 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 Oke Kalau pesannya nih mas Buat adik-adik kelas 10 dan 11 Apa nih Tetap semangat Jangan pernah menyerah Perjalanan kalian masih panjang Buanglah hal-hal yang negatif Ambillah hikmah yang positif Sudah Oke Mantap Terima kasih mas Bentar Pesan-pesannya itu Tingkatkan nilai kalian Tingkatkan nilai kalian Di rapor Jangan sampai turun Karena itu berpengaruh Buat SNMPTN Karyan Dan Siapkan UTBK kalian Karena UTBK itu sulit Oke oke BTBK maju-maju terus ya mas ya Saya akan lihat ini Oke 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 Gimana ini mas Yang penting adalah mengerjakan PR Itu berimpannya sangat besar itu Oke 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 Jangan pernah tidak mengerjakan PR Apalagi tugas dari Bu Ana Semua Semua Pokoknya Oke 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 Saya saya apa apa Sampai Satu Satu Oke Mengerjakan Saku Vindu Jangan lupa Diingat-ingat dulu ya Saku Vindu Banyak-banyaknya Oke terima kasih mas Semoga sukses selalu Happy graduation Oke guys tadi Kita sudah Tanya-tanya nih Ke mas Kelas 12 Sekarang Kita mau tanya langsung nih Ke gurunya Boleh kenalan dulu Dengan siapa pak Dengan Bapak Aaron Sulevian Oke Kita lagi bersama Pak Aaron Pak Aaron Boleh dong Tanya-tanya Pesannya Buat kelas 12 Apa nih pak Pesannya Yang pertama Tetap Jaga nama peklamater ya Lalu yang kedua Tetap semangat belajar Dimanapun Berada Meskipun bekerja Meskipun kuliah Meskipun Entah mengambil jalan lain Tetap Harus belajar Banyak membaca Berdoa Berusaha Pantang menyerah Oke pak Kalau pengalaman Yang gak bisa dilupain Di angkatan 5-6 nih Apa nih pak Ya banyak ya Salah satunya Mungkin Masalah Pandemi juga Ya kan Mereka ini mengalami Pembelajaran Yang random ya Kelas 10 mereka Offline Lalu kelas 11 Dan 12 awal Mereka online Sehingga itu pengalaman yang Ya saya dan mereka Juga pasti tidak terlupakan Oke Terima kasih pak Aaron Kembali Nah guys Ini ada Kelas 12 Dari cowok-cowoknya Boleh kenalan dulu mas Namanya siapa Satu-satu mas Nama saya Padel Nama saya Dawana Lidra Nama saya Dewada Levina Radia Bapak Jiljen Saya Afor Adina Merdeka Rakanca Ya lagi-lagi Pastru bapak Pak Dari Sampad Oke mas Kita disini Mau nanya-nanya nih Kesan-pesan Selama sekolah Di SMA Negeri 1 Menjain Yang hampir 3 tahun Satu-satu 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 Ya ya Satu-satu Satu-satu ya guys Terang-terang Orawum Senang 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 Memajukan SMS 1 Sampai Gunanya Lagi mas Ternyaman Ternyaman lagi Apa lagi Kesannya mas Enak Dan kesusung Awal lagi nih Kesannya Kesan-kesannya Bapaknya Bapaknya Kesan-kesan 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 Ketika kesepian Menyerang diriku Gak enak Badan dasar Tak menentu Ku tahu Satu cara Sambuhkan diriku Ingat Teman-teman Ku Don't you worry Just be happy Temanmu disini Kamu sangat berarti Istimul di hati Samanya rasa ini Jika tua Nanti kita Tak hidup Masing-masing Ingatlah Hari ini Sambuhkan diriku